Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Lomba Best Practice dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2021 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Salam Swastiastu Namo Buddhaya Perkenalkan terlebih dahulu Saya adalah Guru SMK Bidang studi saya adalah Multimedia Mata pelajaran yang saya ampuh adalah Pengolahan video, pengolahan audio, animasi 2 dimensi, 3 dimensi Baik, selanjutnya Nah, untuk selanjutnya Saya anggap bahwa Saya simulasikan presentasi ini Saya tujukan buat para siswa Simulasinya adalah Saya mengajar di depan kelas Kelas 12 Multimedia SMK Nah, ini adalah data-data saya Nah, untuk selanjutnya Saya tidak akan Membacakan Apa yang saya presentasikan Di dalam tayangan-tayangan berikut Mungkin Para siswa bisa langsung membacanya Saya lanjut Terima kasih telah menonton! 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 Nah untuk video selanjutnya adalah tayangan pembelajaran Nah sekarang kita memasuki video tentang pembelajarannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Para siswa kelas 12 multimedia SMK Trikarya Tadi saya sudah menampilkan naskah-naskahnya ya Tentang bagaimana membuat media interaktif, multimedia interaktif Nah ini cara membuatnya, saya disini menggunakan Adobe Flash CS6 Dalam media interaktif tersebut terdiri dari banyak skin-skin seperti ini Ini adalah skin 1, skin 1 ini adalah berupa bumpering Jadi berupa tentang bumpering Kita sudah lihat tadi pertayangan sebelumnya Nah kemudian pada skin 2 Skin 2 ini adalah berupa text pendahuluan Berupa text pendahuluan Nah kemudian, kalau textnya panjang bisa menggunakan sistem scroll Kemudian yang skin 3, sekarang langsung skin 3 Ini adalah halaman menu-menu, halaman utama atau beranda Disini saya membuat tombol-tombol menu Tombolnya berupa text saja disini Ada beberapa menu disini Nah kemudian, setelah itu kita ke skin 4 Skin 4 ini adalah membuat animasi 2 dimensi Membuatnya menggunakan movie clip saja Kalian mungkin sudah belajar ya Bagaimana cara membuat movie clip Kemudian dari movie clip masukkan ke dalam skin Dalam skin Baik, terus sekarang ke skin 5 Skin 5 ini adalah animasi 3 dimensi Jadi buat animasi 3 dimensinya juga menggunakan movie clip Kemudian gabungkan ke dalam skin Kita lanjut Skin 6 Nah skin 6 juga berupa text ya Berupa text ini, textnya panjang sekali Bisa menggunakan sistem scroll Kemudian skin 7 Skin 7 adalah video Videonya sudah bisa mp4 Jadi adopt cs6 itu sudah mendukung mp4 Kemudian yang ini adalah skin 8 Ini adalah audio Ya, kalian bisa menginset atau menampilkan, menayangkan video di dalam skin Ya, ini saya buat Jadi dari skin 8 Nah, demikian tadi cara membuat serba singkat Tentang multimedia interaktif Terima kasih ya para siswa atas perhatiannya Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Lomba Semoga kita tetap semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan tetap sehat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya